Intro Telur dinosaurus yang tersebar di kota Pangkal Pinang saat ini menjadi ikon kota Pangkal Pinang Eits, tapi bukan telur dinosaurus asli ya Telur dinosaurus yang ada di sepanjang kota Pangkal Pinang merupakan bola-bola Yang mana manfaat dari bola-bola tersebut untuk melindungi para pejalan kaki Nah, telur dinosaurus ini sudah tersebar di beberapa tempat di kota Pangkal Pinang Di antaranya di jalan Ahmad Yani, jalan Rasa Kunda, serta di kawasan Taman Sari Warna-warna telur dinosaurus ini juga memiliki beberapa warna, seperti hijau, pink, dan orange Ingat ya guys, ini bukan telur dinosaurus asli, melainkan hanya kata kiasan yang diberikan untuk bola-bola-bola Jadi, bola-bola di trotoar jalan itu, itu namanya bolar B-O-L-L-A-R-D Nah, bolar itu gunanya, fungsinya untuk pelindung pejalan kaki Untuk berjalan di trotoar atau pedestrian Nah, untuk bentuknya sendiri, bolar itu bisa bermacam-macam bentuk Ada yang bentuknya seperti tiang-tiang, seperti di Simpeng Semabung gitu kan Bentuknya tiang yang hitam, terus ada bola betona, seperti yang kita pakai di kota Pangkal Pinang itu Bentuknya bola Terus ada juga kalau di Jakarta, kita lihat ada bentuknya kubus Jadi, bentuknya untuk Pangkal Pinang kita ambil untuk bola Jadi, kebetulan kemarin itu, pekerjaannya itu di tahun yang sama Jadi, pekerjaan yang patung dinosaurus yang kita sebut di taman vertikal Nah, taman vertikal itu patung dinosaurus dan bola beton itu pekerjaannya sama Jadi, mungkin orang banyak bikin jokes kan Jadi, telur itu ya, bola beton itu adalah telur dinosaurus Ya, bukan, jadi nggak ada hubungannya Jadi, memang untuk patung dinosaurus itu sendiri berbeda Maksudnya kan, karena itu kita buat untuk sebagai point of view kan Jadi, penarik minat dari pengunjung Jadi, setiap orang lewat, terutama anak-anak kan Jadi, sekadar pengetahuan juga mereka Oh, ini bentuknya seperti inilah genotaurus, t-rex tersebut Nah, jadi, antara dinosaurus dan bola beton itu nggak hubungannya Nah, sekadar untuk pembatas Pembatas itu pembatas antara jalan dan pedestrian Nah, jalan kaki Jadi, bentuknya bisa macam-macam tadi Bisa yang bola, bisa yang kubus, bisa yang tiang-tiang Tujuannya tetap sama Nah, tujuan sama untuk melindungi Baik, baik, baik Sampai jumpa